Ada satu bersama-sama dengan kami yang mengalami broken home. Sudara tahu broken home rumah tangga yang tidak harmonis suami istri. Jadi jangan anda egois memikirkan diri sendiri. Karena dampaknya luas ke generasi sudara. Dan itu akan berbalik kepada kita. Nah makanya ada namanya Oscar bisa bersaksi. Karena dia yang mengalami broken home. Kami persilahkan sudara Oscar. Hidupnya pernah hancur tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Ya bisa ceritakan dengan singkat padat. Silahkan. Atau silahkan sampai kapanpun boleh. Oke terima kasih Pak Deddy. Ini sebenarnya diluar dari rencana. Kenapa bisa jadi bersaksi begini. Tapi bisa mengikuti. Saya berani ngomong gini. Bahwa banyak orang itu tidak menyadari kuasa dari kekayaan yang dipegang sama orang fasik. Mereka tidak mengerti daya hancur dari kekayaan yang dipegang sama orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Saya mau kasih sebuah kesaksian karena ini waktunya sangat mepet sekali. Saya umur 42 tahun sekarang. Saya punya anak 2 tahun ini 16 tahun dan kedua itu 14 tahun. Tapi saya dulu berasal dari keluarga yang benar-benar menurut saya kacau. Keluarga saya itu orang tua. Bapak saya meninggal waktu saya umur 7 tahun. Kemudian saya dibesarkan oleh ibu saya. Secara finansial kami sangat baik-baik saja. Sangat baik-baik saja. Tetapi ketika seseorang yang memiliki kekayaan dan memiliki sebuah ekonomi yang baik. Tetapi dia tidak takut sama Tuhan. Seperti yang tadi kata ibu Evi. Itu akan merusak banyak hal. Karakter ilahi itu tidak bisa dibangun. Hanya dengan memiliki kekayaan yang besar. Ini hanya sekedar bersaksi. Saya tidak mau mengambil satu sedikitpun kemuliaan atau apapun. Tapi kami tempat bersaudara. Kita itu dari kecil sudah biasa sekali dipegangin uang. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi waktu kita belasan tahun itu, kita itu masing-masing anak dipegangin jutaan dolar. Kemudian kita semua ke sekolah di Australia waktu itu. Anak yang pertama, kakak saya yang pertama itu pegangin untuk sekolah itu Ferrari. Yang kedua ada M3 yang M Sport. Kemudian yang keempat, adik saya itu juga mungkin mewah. Tetapi yang terjadi dibalik kekayaan yang kami punya. Sebenarnya hidup kami itu kacau dan kosong. Ini kesaksian untuk memeneguhkan apa yang dikatakan sama Ibu Evi tadi. Bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang tidak membangun sebuah karakter ilahi. Itu akan menghancurkan banyak hal. Kita diimpikan oleh dunia untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya akan berbalik menyerang kita sendiri. Tapi puji Tuhan, itu sorry sebelum saya menyaksikan bagaimana saya diangkat atau ditemukan oleh Tuhan. Di usia-usia antara 16 sampai 23 tahun itu, hidup saya walaupun kelimpahan dengan materi dan lain-lain. Tetapi benar-benar kacau. Saya akhirnya berhenti sekolah karena saya kena narkoba di umur 16 tahun. Jadi secara ofisial kalau tadi Ibu Evi tidak lulus SD, saya cuma punya sertifikat sekolahnya juga SD gitu. Nah karena anak goba, karena kehidupan yang kacau dan lain-lain. Karena saya tidak punya keladan dari ibu saya. Bapak saya juga sudah meninggal. Tapi puji Tuhan di umur 23 di tahun 2004 itu, saya ditemukan sama Tuhan. Dan disitu saya benar-benar belajar tentang arti membangun sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Walaupun perjalanannya itu ada jatuh bangun atau seperti apa, tetapi Tuhan itu setia dalam hidupanku. Dan kemudian juga dipertemukan dengan Ibu Evi, dimana dia akhirnya menjadi figur orang tua yang terhilang itu. Tapi sekarang saya bersyukur, kenapa? Karena walaupun saya punya background yang begitu hancur, begitu menjadi aib atau sampah masyarakat. Tetapi justru Tuhan sekarang mempercayakan anak-anak generasi muda untuk kami mentor, kami muridkan. Dan banyak dari mereka justru dari kaum gedar, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya walaupun sekolahnya cuma SMP 2 catur bulan 1, tetapi sekarang saya memimpin sebuah sekolah. Sekolah yang setara dengan diploma 1 tentang profesi di parwisata di kota Cerebon. Jadi ini sesuatu yang benar-benar diluar dari akal manusia. Tetapi yang saya mau saksikan, ketika kita memutuskan hal-hal yang tepat, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang suci. Tuhan itu benar-benar akan mengangkat dan mengubah kehidupan kita. Prosesnya jelas jatuh bangun, proses jelas ada berdarah-darah, tetapi Tuhan itu setia. Selama kita terus mau melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang tepat, Tuhan benar-benar akan mengangkat kehidupan kita. Mungkin gitu saja Pak. Terima kasih kesaksiannya ya. Oke puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya.